Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul kembali di kelas hapalan Asma'ul Husna bersama dengan Ustazah Neng. Selamat dan salam. Tak lupa kita curahkan. Kita limpahkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 dan nabi yang paling termulia yaitu Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kita sebuah dikasih kemudahan untuk menghafal Al-Quran dengan artinya hari ini hafalan hari Sabtu biasa mulai dari surat Anas surat Anas semuanya 37 surat dari Anas sampai Anaba mudah-mudahan Ibu-Ibu disini sudah tidak asing lagi karena saya selalu berulang tolong hafalkan nama-nama surat dari Anas sampai Anaba dengan arti dan berapa ayat kenapa harus tahu nanti kalau ada sambung ayat di ayat terakhir misalkan pasabih bismirob bikal al-dim itu surat apa dan nanti selanjutnya surat apa kan mulainya dari bismillah kalau gak tahu artinya gak tahu ayatnya nama suratnya gimana mau nyambungnya bingung jadi mentok ya seperti begitu dan awal ayat ya banyak saya kemarin udah pernah ngapalin juga sama Ibu-Ibu pas ditanya Alma Un ayo silahkan pada diem awalnya apa Alma Un Alma Un gak tahu awalnya Anasir awalnya apa gak tahu juga Ibu harus tahu awalnya dan akhirnya seperti itu ya Bun ya usahakan untuk mengetahui awal dan akhir coba siapa yang mau nyoba dulu Biyun atau Bodewi Boyati surat Anas sampai ayat sampai surat berapa awalnya saja setelah Anas apa terus langsung ke Alphalag apa awalnya saja mentoknya sampai dimana mudah-mudahan beres sampai Anaba tanpa nanya lagi ini surat apa ya gitu dari Anas sampai Anaba 37 surat mudah-mudahan bisa semua kan cuma satu ayat satu ayat contoh ya misalkan 114 Anas Bismillahirrahmanirrahim setor nama-nama surat dengan awal surat gitu ya awal ayatnya 114 itu ya Bun ya Bismillahirrahmanirrahim 114 Anas kul a'udhu bi-rabbin nas 114 Alphalaq kul a'udhu bi-rabbil falak 114 al-ikhlas kul huwa allahu ahad 114 al-lahab terus sampai ke atas gitu ya Buneng coba bisa ya bisa kalau Buneng nanya itu karena Buneng tahu kalau mau dites silahkan Bu Bu Dewi mau nanya nombor berapa dari surat just 30 ya silahkan nanti kalau gue yang tanya 93 nah itu kan aduha waduha gitu aja terus nama berapa 104 104 al-humajah wailulikulihumazatilumazah gitu ya gitu udah siap belum ya belum semuanya sabar ya setiap orang saya tanya 5 pertanyaan deh kalau gitu kalau gak mau dari Anas sampai ini atau kalau bisa dari Anas sampai Al-Adiyat siap yang udah siap Bu Yati Bu Dewi Bu Yuyun boleh nanti baru saya tanya yuk coba Barusan dikasih contoh sama Bu Anas Bismillahirrahmanirrahim 114 nomor dulu nomor dulu baru nomor surat anak nomor dulu terus nama surat terus awal 114 Anas 115 al-iklas 114 al-iqlas al-lahab al-lahab 110 al-nasir al-nasir al-khafirun 109 Qul ya ayyuhal kafirun 108 al-khafir inna al-ta'inak al-khafir 107 al-ma'un al-ra'ay tal-la'zi uqazibu biddin 106 apa tuh akurois akurois 106 li'ilah fikurois 105 al-fil ya ya al-fil-te al-am taro'kaifat al-am taro'kaifat al-am taro'kaifat al-ra'ab al-fil-fil al-fil-fil al-um-fa'il eme 100 al-amızbar al-asir al-asir 102 Al-Takasur Al-Hakumut Takasur 101 Al-Qariah 100 Al-Adiyat Akurате Al-Qariah Masya Allah Mohon Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ok Coba saya tanya 88 Aduh 88 Itu 100 Padahal kalau tahu ceritanya benar-benar digas ya. Jadi algos ya. Kan bebek. Gak usah dihitung. Itu asal tahu ceritanya aja. Iya, iya, iya. Lapan-delapan ya. Iya, benar-benar digas ya. Jadi algos ya. Belum diapalin ya. Udah aja ya. Cari ceritanya aja biar cepat ya. Belum diapalin. Jangan belum diapalin. Belum dibaca juga. Iya, iya. Jujur. Belum dibaca. Terus materinya kan udah semua 114. Jadi ibu-ibu kalau gak usah diapalin. Sebenarnya dibaca juga nanti paham gitu. Berapa kali jadi dibaca paham. S99 ya. GG. Digoncang-goncangkan. Berarti Aljal, Zala. Oh iya, goncang-goncangkan. Digoncang-goncangkan. Jul-jul. Jul-jul manusia. Jadi jal-jala. Gitu ya. Seperti balon. Kalau udah baca, langsung ingat. Oh balon ditarik-tarik di waktu malam. Atau rik yang datang di malam hari. Gitu. Kan balon ditarik-tarik. Baju. Misalkan baju. Baju pada terbang. Ala, 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 ala. Gitu. Dibikin cerita. Kalau dihapalin gitu ya. Dihapalin. 87, ala, ala. Itu lupa lagi. Kita gak tahu ceritanya. Pasti lupa. Jadi kalau ada ceritanya pasti berkesan. Berarti PR buat nanti. Apalin dari 78 sampai 99 ya. Bu Yun ya. 78 sampai 99. Oh iya. Bu Dewi sekarang. Bisa ya. Silahkan. Ya usahakan jangan lihat ya Bu. Belum belajar. Atau berapa ayat aja. Eh berapa surat. Yang kemarin yang dakwah, tilawah, nyawa, masa. Yang itu ya Bu saja ya. Ya betul. Tapi gak dibaca jadi lupa lagi. Atau dibaca aja dulu. Kemarin dari 100 ke bawah. Ya gimana Ibu maunya mau dari bawah. Angka lah dari atas mangga. Dari 100 dakwah. 114 juga udah kemarin. 114 udah tetapi. Iya. Gimana Ibu maunya dari 100 ke 114. Mau dari 114 ke 100. 114. Anas. Kul aung jubi robin nas. 113. Falak. Kul aung jubi robin lefalak. 112. Al-Ikhlas. Kul hu'allahu ahad. Kul hu'allahu ahad. Kul hu'allahu ahad. 111. Al-Ahab. Al-Ahab tuh. Tabat yada abila habiw watab. Tabat yada abila habiw watab. Tabat yada abila habiw watab. 110. An-Nasr. Ija'i zaza ija'i zaza anasrullahi wal-fad. 109. Al-Kafirun. Kul ya'ayyuhal-kafirun. 108. Al-Kaw-sar. Ina'a'a'o'ayna kal-kaw-sar. Saru. Inna a'fwainakalkausar Saru 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 Inna a'fwainakalkausar Saru Kalkausar Saru Saru R-nya gak boleh jelas ya? Jelas Tapi harus dibengkokkan yang imalah itu Kalkausar Saru Kalkausar Saru Saru 107 Al-Ma'un Aro'ay talaziyukazibubiddin 106 Al-Qurais Gimana sih pertamanya? Gimana sih pertamanya? Aro'ay talaziyukazibubiddin Aro'ay talaziyukazibubiddin Bi'as bi'asabil fil Bi'asabil fil 104 Al-Humajah Wa'ay lulli kulihumajatil lumajah Wa'ay lulli kulihumajatil lumajah 103 Al-Asr Wal-Asr 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 102 At-Takasur At-Takum At-Tahum At-Tah At-Takasur Al-Hakum At-Takasur Al-Hakum At-Takasur At-Takasur Al-Hakum At-Takasur Al-Hakum At-Takasur 101 Al-Khariah Al-Khariah 100 Al-Adiyat Wal-Adiyat Doba Doba Udah Nanti dihapalin Ibu berarti hapalinya dari 1 sampai Al-Adiyat aja ya Awalnya aja sama nama-nama surat Kalau mau menghapalkan Yus 30 Dibaca Materinya kan udah semua Dari Anaba sampai Anas Cara Cara menghapalkannya Ya siapa lagi Bu Nurul Mau nyoba Ada Ibu Rumi Ibu Rumi disini Belum siap Coba Udah siap Bu Dibaca boleh Bu Nurul Ya ya saya baca Surat 112 14 dulu dong 14 14 Anas Ul-A'u Bibropin Nas Terus 113 Al-Falak Ul-A'u Dibropil Falak 112 Surat ikhlas Pulhu Wah Wah Ahad 100 122 111 109 109 109 111 111 110 111 Al-Falak 112 Surat ikhlas 113 113 113 113 Anas 113 114 114 Majunya dari mana Ibu tadi Kenapa masuk ke Anas lagi Tadi aku masuknya ke Ikhlas dulu ya Ikhlas 112 Kan mulainya dari bawah Berarti kan Anas Al-Falak Terus Al-Falak Terus Al-Falak 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 Ya Al-Falak Ini terus Anas Ser Ser Terus Serat Meran Al-Falak Firun 109 Gimana Bacaannya Al-Falak Firun Uliya Ayuhal Kafirun Uliya Ayuhal Kafirun Terus Al-Falak 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 Itu baca ya Sekarang udah 109 108 108 108 Berarti Apa ya Tadi Siapa yang Telah diberikan Telah diberi Kausar Al-Kausar Al-Kausar Ya Afan Al-Kausar Inna A'koyna Kau Kau Far 109 Telah Diajak Al-Ma'un 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 Al-Ra'i Tal-la'di Afan Al-Ra'i Tal-la'di Yuka Dibu Bidin Ya Al-Ra'i Tal-la'di Yuka Dibu Kabak Dibu Bidin Lanjut Terus Abis itu Aster 109 106 Telah datang Lalu lalang Telah datang Lalu lalang L Siapa yang suka Lalu lalang Sudah pindah Apa ya Sudah Sudah pernah Al-Qurais Al-Qurais Ya Ila'u Fiturais Oh ini 106 Terus Terus W Abazah Sembilan TTS Telah datang Serbu Al Al-Qurais Telah datang Pengupat sekarang TDP Pengupat itu yang Kemar 106 Wai'lulikulihumazatil Al-Qurais Wai'lulikulihumazatil 1.03 1.03 Setelah datang masa waktu asr Wal asri Wal asri Innal insana fi husun illa illa ladhina amanu wa musuhal hati Walau matun halimanun Salah Asr Nyawa di atas kasur Ata kasur Ata kasur Berarti dengan cerita-cerita gitu Masuk gitu ya Nempel Ceritanya Iya Kalau mau pakai cerita Jadi enak nanti gue nurung Surat ke 30 Ada yang tahu gak 30 30 MD Madu Madu dibeli Ya dibelinya dari bangsa Romawi Harum madunya Jadi arum gitu Harum gitu Harus baca Satu Misalkan Al-Baqoro Dua Al-Imron Kalau 30 Madu Harum Beli di bangsa Romawi A Artinya bangsa Romawi Ayatnya LD Lidah Lidah dicicipin enek Enak Jadi 60 ayat Gitu bun Seperti itu ya Ya Cara menghapalkan Kalau banyak Kalau kita di posisi Di Al-Baqoro Atau Al-Imron ya Kita menghapal dari Al-Imron Ayat 30 Ya Umat Tadjiduklu Nafsima Amet Menikho Mundoro Itu ada artinya Saya tahu Tapi saya untuk Untuk menerapkan Itu belum bisa Iya Kan ada MD nya apa Itu Jadi Serai dengan Cerita MD Iya Imron Bunda Bunda Sudah apa Al-Imron Ayat 30 Bisa tadi Ya Umat Tadjiduklu Nafsima Amnet Min Khori Mordoro Bama Amet Bama Amet Minsu Tawad Dula An Ben Amada Ma'ida Wa Yuhadrikum Allah Nafsad Wallah Raufum Bila Ibad Ini 30 31 Tadjiduklu Buna Allah Fattab Buna Wallah Wallah Wurrahim Itu Saya Bagi Nah Itu Bagus Tinggal Bunda Tinggal Ngapalin 30 Mendapatkan Dari Allah Balasan MD Jadi MD nya Kan disitu Dikatakan Bahwa Di Al-Imron Itu Mendapatkan Dari Allah Balasan Ingat Pada hari Ketika Semua Jiwa Mendapatkan Balasan Ya Betul Yang membuat Keceliduklu Nah Itu Nah Itu Karena Panjang Karena Panjang Berarti Kita Bagi-bagi Lagi Ini Nggak Cara Ngapalin Tadi Sekat-sekat Ditek Lagi Bikin T Lagi Tiap Satu Ayat Saya Satu Ayat Satu Ayat Saya Cari Artinya Sekalian Saya Tulis Di Buku Saya Cari Artinya Sekalian Untuk Mengerti Buna Kalau Mau Mengerti Buna Nurul Jadi Jangan Langsung Yau Mata Jidukulu Nafsim Ma Amilat Min Hairim Muh Amilat Ming Sutu Terus Waddu Lau Anna Tainaha Amat Baida Baida Gitu Ya Ya Pas ditanya Tentang Apa Nggak Tau Katanya Kan Gitu Ya Tapi Kalau Bunda Langsung MD Ya Ditulis MD Dapatkan Dari Allah Balasan Oke Betulnya Balasan Kita Bagi-bagi Satu T Berarti Tentu Tiap Jiwa T-nya Tiap Jiwa Akan Mendapat Balasan Sampai Gitu Ya Ya Umat Jidukulu Nafsim Ma Amilat Min Lirim Muh 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 Gitu Satu Nanti kita Setelah itu Di Perkata Ya Umah Hari Taji Lu Taji Mendapatkan Kulu Setiap Nafsin Balasan Setiap Jiwa Kebaikan Apa Apa yang Dilakukan Min Ho Yiri Yang telah Dia kerjakan Muh Boro Muh Dora Itu Yang Akan Dihadapkan Nanti Sebesar Biji Jaroh Bunur Ternyata Kebaikan Insya Allah Dapat Jadi Kalau di Ayat Yang 286 Itu Apa yang Nafsan Ilah Usha Itu La Yukalifullohu Nafsan Ilah Usha Laham Makasabat Siwa Laham Makasabat Ya Makasabat Ya Jadi Kayak Yang 286 Albaqorah Itu Ada Tiga Doa Itu Dibagi-bagi Yang Nomor Tiga Empat Lima Itu Apa Nomor Tiganya Memohon Kepada Allah Jangan Ditimpakan Ketika Kami Lupa Apa Robana Latu Akhid Inna Sinna Akhtakna Gitu Ya Inna Sinna Aw Akhtakna Ke Satu Terus Yang Empatnya Permohonan Kembali Robana Wala Tahmil Nah Jangan Tuh Tahmil Robana Latah Mil Ya Kan Gitu Robana Tahmil Nah Jangan Tuh Nanti Nomor Nomor Terlimanya Robana Wala Tuh Ham Mil Nah Kota Api Jadi Jadi Jangan Baca Cepat Cepat Tapi Enggak Paham Kalau Kalau kita Paham Masya Allah Ini Dasat Banget Ini Alimron Ya Betul Nanti Setelah Nomor Tadi kan Nomor Satu Tiap Jiwa Akan Mendapat Balasan Kulun Nafsib Alimat Min Khoi Rim Musur Nah Nanti nomor Duanya Apa Disitu Wama Disini kan Wama Nanya 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 Apa Yang ia Perbuat Dari Kenapa Sampai Seburuk Buruknya Gitu Kan Nanya Kenapa Kalian Itu Sampai Di Dunia Itu Berbuat Buruk Wama Amilat Ming Su 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 Itu Jelek Ya Selek Ya Kenapa Kenapa Kalian Itu Malah Melakukan Keburukan Kan Gitu Dan Apa Yang Kho Perbuat Dari Seburuk Buruknya Nomor Tiganya Mereka Ingin Sekiranya Diantara Mereka Itu Tidak Ada Akan Jauh Nanti Kiamat Tuhan Gitu Gak Ada Siksaan Mereka Menganggap Bahwa Karena Dia Telah Berbuat Buruk Seenaknya Jadi Dunia Maka Dia Mengharapkan Antara Mereka Jauh Tidak Ada Lagi Tidak Ada Cobaan Tidak Akan Diazab Cerita Wadulau Anna Bainah Wabainah Madam Baida Jauh Katanya Dari Peringatan Allah Itu Katanya Tidak Ada Seperti Begitu Bun Jadi Harus Dipengerti Jangan Hanya Dibaca Masya Allah Sudah Hapal Tapi Harus Paham Saya Memang Berusaha Seperti Itu Jadi Saya Tulis Di Buku Bu Yuyun Bu Yuyun Sama Bu Nurul Semua Yang Ada Di Sini Pasti Sudah Hapal Ayat Kursi Sini Sama Saya Tanya Ayat Kursi Ayat Kursi Di dalamnya Siapa Yang Mendapat Hidayah Mendapat Sapa Dapat Tarun Itu Semua Atas Izin Allah Apa Coba Jangan Diurut Ayo Apa Ayatnya Ada Di dalam Ayat Kursi Siapa Yang Mendapat Hidayah Bu Yuyun Mau Nga Hapalin Bu Nurul Mau Ini Wah Masya Allah Izin Allah Apa Coba Kita Jadi Allah Iya Tarun Nihit Katanya Hapal Ayat Kursi Tapi Pas Ditanya Gitu Kan Bingung Nah Itu Itu Dibagi Sembilan Ayat Kursi Itu Bun Berarti Itu Bagian Empat Pemberian Hidayah Berarti P Gitu Ya Selama Ini Kita Baca Aja Tapi Siapa Yang Dapat Hidayah Itu Izin Allah Nomor Berapa Bagiannya Mangdala Dikat Itu Siapa Ya Mangdala Dias Mau I Diatu Ya Nomor Empat Sekarang Saya Nanya Lagi Ke Bu Nopida Atau Siapa Bu Dewi Di Ayat Kursi Itu Bahwa Tidak Akan Tau Ilmu Allah Itu Kecuali Allah Menunjuk Seseorang Seperti Nabi Seperti Ibu Ya Tidak Akan Tau Ilmu Allah Itu Asal Yang Percaya Apa Coba Masih Dayatur Si Nomor 6 Ya Lihat Lihatlah Lihatlah Ilmu Allah Tidak Ada Yang Tau Tidak Ada Yang Tau Gitu Bu Nah Sekarang Coba Yang Jawabnya Jangan Bu Dewi Jangan Bu Sipa Jangan Yang Belum Dapat Yang Yang Lain Pada Hapal Katanya Saya Nanya Ke Buna Pidak Allah Itu Tidak Berat Menanggung Langit Dan Bumi Untuk Mengurus Dua Duanya Apa Ayatnya Dibaca Ayatnya Allah La Ilaha Ilahu Air Koyum Kata Katanya Persis Seperti Ucapan Bu Neng Artinya Dan Tidak Berat Untuk Menjaga Keduanya Langit Dan Bumi Jadi Allah Itu Tidak Berat Tidak Berat Memelihara Keduanya Yaitu Ayat 8 Beban Berat B Beban Berat Bagi Allah Tidak Ada Wala Yauduhu Hib Duhum Hid Allah Sudah Sampai Situ Jadi Nomor Kecilannya Digenggam Allah 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 Wa Huwal Aliyyul Al-Azim Masya Allah Gitu ya Kalau gitu Sekarang Kita bahas Ayat kursi Aja deh Biar ibu-ibu Hapal Ya Ayat kursi 255 Karena ibu kan Sudah Hapal Sayang kan Kalau ada Hapal Ayat kursi Tiba-tiba Ibu Nggak tahu Artinya Nggak paham Betul nggak Iya Ya Ya 255 NSS N SS Apa kemarin Bu Dewi NSS-nya Ada yang Hapal Ternyata Segala sesuatunya Milik Allah Betul Ternyata Segala Sesuatu Bu Dewi Di ini Bu Muroja NsS Nyata Segala Sesuatu Milik Allah Nah Itu Ya Ayat kursi Satu Apa Bu Tidak Ada Tuhan Selain Allah Nah Itu Sampai Sampai Situ Allah La Ilaha Ilaha Huwal Hayyul Hayyum Begitu Allah Tidak ada Tuhan Selain Dia Yang Maha Hidup Dan Terus Mengurus Mahluk Terus Menurus Hayyum Terus Mengurus Mahluknya Nah Itu baru Satu Cara Ngapalin Yang panjang Itu Begitu Bun Dibagi-bagi Dua Apa Bun Ngantuk Tidur Tidak Bagi Allah Nah Jadi Ngantuk Tidak Ada Nimpa Boleh Nimpa Ngantuk Ngantuk Tidak Ada Jadi Latak Huduhu Latak Latak Huduhu Sinat Walana Um Dan Tidak Tidak Ditimpa Ngantuk Dan Tidak Tidur N Tidak Tiga Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Milik Lahum Mul Lahu Mafis Sama Wati Wama Fil Ar Baginya Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Milik M Milik Pak Pemberi Safaat Hanya Allah Yang Dapat Safaat Bunopida Buyuyun Itu Dari Ijin Allah Dapat Mau Belajar Bahasa Arab Mau Belajar Bahasa Apa Tah Temuta Juit Tah Saling Itu Atas Harunia Allah Itu Ayatnya Ini Bunur Mang Zaladiyah Ini Itu Jadi Pemberian Jangan lupa Awalnya Ya Bun Kalau Kata Buneng 255 Pemberian Safaat Itu Mang Zaladiyah Nomor Empat Pemberian Safaat Atau Harunia Sungguh Allah Mengetahui Apa Yang Ada Di Hadapan Mereka Di Depan Di Pinggir Di Balakon Awalnya Jangan lupa Buyuyun Ya Lam Muma Bayina Aidi Im Lam Muma Nah Gitu Nanti Lebih Bermakna Nanti Kalau Ibu Udah Tahu Dibagi Nanti Pas Lagi Solata Ibu Persetorkan Ayat Kursi Dengan Pakai Kode Ini Masya Allah Apa Allah Itu Tahu Gitu Ya Bun Ya Masya Allah Terus Nomor Enam Lihatlah Ilmu Allah Tidak Ada Yang Mengetahui Kecuali Jika Kalau Menghendaki Seperti Nabi Bisa Melihat Surga Neraka Ya Karena Atas Ijin Allah Tidak Ada Wala Yuh Itu Tidak Ada Yang Tahu Segala Sesuatu Tentang Ilmu Allah Itu Kecuali Jika Allah Berkandang Gitu Ya Bun Paham Tujuh Jelas Allah Pemilik Segalanya Awas Ingat Dari Wasi Wasi Akursi Yuhus Sama Wati Walah Jelas Allah Pemilik Beban Berat Tidak Bagi Allah Jadi Beban Berat Untuk Mengurus Bumi Dan Langit Wala Ya Ulu Hif Duh Huma Sampai Hif Duh Huma Aja Sembilan Genggaman Allah Maha Tinggi Degenggaman Allah Semuanya Allah Itu Maha Tinggi Wawah Alim Nanti Kalau Ditanya Kelompok Tiga Jadi Apa Tadi Yang Sub Ketiga M Milik Allah Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Mas Kusip Pak Pak Eloh Itu Mengetahui Dari Belakang Dari Dari Kiri Kanan Semuanya Eloh Tahu Nomor Berapa nomor nomor lima ya masalah yang betul sungguh Allah mengetahui apa yang di depan dan di belakang dibaca ayatnya yang betul ya ya lamu mabayna aidi ihim wama kalfahum iya masalah coba bu yuyun sekarang aloh itu tidak pernah ngantuk nomor berapa nomor dua ya iya n ya ngantuk tidak ada Allah apa ayatnya iya iya asalah itu ya pemberian sapa'at mangaladiyas fa'u indahu illa iya jika'il iya sebagiannya tolong di kirim ke grup aja ya ke grup terpatah yang dari bu bina itu ya boleh sama yang udah sama bu dewi boleh nah itu ditulis bun nanti tak tidak ada Tuhan selain dia berarti Allah la ilaha ilahu al-hayyum l'hayyum jadi kalau udah pakai rumus bun mau dari bawah dari sembilan ke satu udah paham semuanya udah gak nomor sembilan digenggam dengaman Allah wahual al-hayyum al-hayyum gitu kan terus delapannya beban beban tidak ada tidak berat walayyahu jubuh 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 gitu dan Allah itu langsung tahu lagi artinya dan Allah tidak berat memelihara keduanya kumah itu langit dan bumi gitu jelas Allah lah wasi aku si yuhus sama wati wal al-hayyum jelas Allah penguasa langit dan bumi yang memegang semua ars ini adalah ya Allah coba ibu kemarin baca gitu aja menyentuh gak ke hati dibaca doang jadi hambar gitu tapi kita setelah tahu ini tahu artinya eh masya Allah ternyata Allah itu tidak ngantuk tidak capek berarti nomor dua lah takhuduhu sinadualanau kan gitu ya lah takhuduhu sinadualanau gitu bun tuh udah di share sama bu Dewi tinggal ibu print sudah ada itunya sudah ada rumusnya yang ngapalin ibu bolak-balik bolak-balik asya Allah itu ya bun ya karena menghapalkan ayat terpanjang seperti kalau ditanya Al-Baqoro 61 bagian 5 kan panjang tuh hampir setengah halaman sana-sana bu Nurul pergi ke pasar pergilah sesekamu kemanapun yang kamu mau pasti kamu dapat tapi lihatlah nanti nomor 6 lihatlah nanti Allah akan menimpahkan kemiskinan kemelaratan gitu itu ya paham Bu Nurul insya Allah saya lihat bening saya seneng saya semuanya iya kan belajar insya Allah mudahkan ya Bunda ya karena apa Bunda karena kata Allah tuh sampai begini Allah berulang-ulang insya Allah harus mau pakai perumpamaan bagaimana lagi supaya manusia itu mengerti bahwa ini Al-Quran itu adalah petunjuk petunjuk dari dari Allah sebagai pendoban kita hidup kita jadi kenapa kadang-kadang ibu-ibu tuh ya ngaji udah ngaji masih sedih masih nangis masih galau gak percaya bahwa Allah itu melindungi kita rejeki semuanya dari Allah bu coba yang menahan yang memberi rejeki siapa Allah yang menahan rejeki siapa Allah bener gak nah itu ada di surat Al-Muluk nomor berapa coba kan Al-Muluk itu kan setiap tidur harus didawamkan itu ya itu ada di Al-Muluk nomor berapa Bu Dewi ini Bu Dewi sudah lulus Al-Muluk harus dapat sertifikat aman hazzallazi wajundulakum itu ya bukan jungdum itu tentara aman hazzallazi yarjukukum amsakarizukum amsariko balazufi utuwi wanufur nah itu nomor berapa itu nomornya nambah tahan rejeki nambah 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 jadi yang nambah rejeki tambah rejeki Allah n amman hazzallazi yarjukukum amsakarizuk yang memberi rejeki Allah yang menahan rejeki Allah balazufi utu we want to work tapi kalian katanya manusia terus berbegah-begahan ya dalam ayat dua kekufuran balazuf surat al-muluk ayat dua puluh satu dua satu n n itu nambah tambah nambah atau tahan rejeki Allah ya coba bu yuyun dibaca sama artinya satu al-muluk ayat dua satu aman hazzallazi aman hazzallazi yasra'im indahu illa bi'nih apa itu al-muluk al-muluk ayat dua satu aman hazzallazi yar jukukum in as ams akariz koh min hazzallazi yar jukukum indahu illa bi'nih guna pida bu yuyun masih masih belum ngerti ayat all-muluk ayat amman hazzallazi yar jukukum in ams akariz koh bal ladu fi apa artinya atau siapakah yang dapat memberimu rejeki jika dia menahan rejekinya bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran betul kan nah gitu jadi paham ya yang memberikan rejeki Allah yang menahan rejeki Allah nanti juga ada ayat ini kalau mengikuti Al-Quran tidak akan sedih tidak akan tidak akan takut nah itu di Al-Baqarah ayat 36 ayat 38 maka bacalah Al-Quran di dunia ini kulna bitu minha jami'a fa'imma ya tiyanakum minni sudang kamang tabi'ah hudaya falah wa'alaikim wa'alaikim yah jami'a ayo katanya kata kata Al-Quran itu turunlah kalian ke bumi katanya tapi ikuti petunjukku yaitu Al-Quran gitu kami berpiman turunlah kamu semua dari surga ya karena kesalahan orang tua kita itu Adam dan Hawa kemudian jika benar-benar datang petunjukku yaitu Al-Quran maka barang siapa yang mengikuti petunjukku membacanya menghapalkan yang tahu artinya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati betul gak jadi kalau ibu-ibu masih sedih masih galau masih takut berarti belum percaya bahwa Allah adalah pelindung kita sejaki sudah diatur kulna bitu minha jami'a fa'imma ya'tiyannakum minni hudang hama'am tabi'ah tabi'ah hudaya angkir ya tabi'ah hudaya falakha'upun alayhim walakhum ya'ijanun itu bun oh ini belajar belajar Jus 30 jadi keal bakoro gak apa-apa ya apa-apa sayang ya kita biar paham jadi ilmu yang ayat kursi sudah ya sudah paham ya bun ya bunurul masih ada waktu ayo kita lanjut yang Jus 30 nya coba tadi siapa yang sudah bisa bisa menghapal dari ayat anas sampai al-adiyat ya tadi bu yuyun sudah bu dewi masih baca bunurul juga masih baca semuanya harus tahap jadi nanti ada ujian deh saya mau minta ke bisajah sinagawa untuk bisa ada ujian menghapalkan nama-nama surat Jus 30 ya gitu jadi dari anas sampai anaba karena itu penting banget penting banget buat tahu untuk bisa hafal Jus 30 itu harus tahu nama surat artinya dan ayatnya ada berapa materinya sudah ada di ibu yuyun ya sudah di ini jadi ibu tinggal baca aja tinggal baca ceritanya misalkan 88 BB benar-benar digas ya kita harus digas ya algosi ya begitu tinggal gitu aja 99 goncangan goncangan al-jaljalah gitu ya PDD telah datang dakwah Ustadz Adik Hidayat al-adiyat gitu betul gak PDD tinggal ibu mau baca sudah ada ibu gak usah bikin ceritanya cuma buneng aja betul gak ya tinggal niron ibu men tinggal basah tiba-tiba bisa gitu ya tidak coba anak sudah ya sudah paham dengan gerakan ini dari anak sudah sudah paham ya terus sudah anak apa alfalak sudah juga ada yang mau ditanyain gerakan alfalak sebelum nambah yang lain sudah tahu semua ya alfalak insya Allah kalau ada yang mau ditanyakan memang gak kita ulang lagi al-ikhlas sudah belum sudah ya insya Allah awas al-khapirun pas al-khapirun jangan ketukar-tukar jadi gak beres-beres ada yang ayat yang sama al-khapirun ayat berapa tuh tiga sama nah gitu ya nanti muter aja disitu kapal beres nah anasar juga udah ya anasar kemarin al-khapirun 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 nikmat yang banyak tiga ayat tiga ayat udah ya nanti saya tanya yang tiga ayat apa aja kemarin al-khapirun 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 sama ada satu ada tiga anasar al-asar al-asar ingat aja yang yang belakangnya ser 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 iya kan anasar al-khapirun al-asar yaudah al-ma'un juga sudah apa wayamna'un al-ma'un itu artinya barang-barang yang berguna iya ini apa jangan barang berguna aja wayamna'un al-ma'un artinya ini nih wayamna'un al-ma'un mencegah bantuan barang-barang yang berguna mereka itu orang-orang orang yang mencegah untuk berbuat baik mencegah mereka mencegah memberikan barang-barang berguna atau mencegah pertolongan kalau di al-baqoroh ini yang ini 286 setan itu terus berbisik 268 268 mencegah jangan sampai berinfak mencegah jangan sampai memberi pertolongan jangan nanti katanya miskin gitu dari 268 itu gitu ya untuk berbuat keji dan mungkar jangan sampai berinfak gitu atau jangan jangan memberi bantuan itu itu 268 kalau berbuat ria gimana kemarin ayatnya al-ma'un lalu berlihatlah ingat aja L lihatlah manusia itu pengen dilihat tinggal gitu kan lihat lihat manusia itu pengen dilihat ini aku paling raya aku paling cantik aku paling hebat gitu gitu kalau orang-orang yang melaksanakan sholat nomor berapa 5 orang-orang itu yang sholatnya lalau ya 5 salah al-ladin lalau sholat dihinsah lalau apa sahun itu lalai 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 gimana jadi berpaling atau di waktunya sholatnya itu nanti ah nanti aja gak tepat waktu dilalai lalaikan itu sholatnya itu lalai gak tepat waktu kadang lupa kadang bolong kalau gak sholat satu kali berarti berapa tahun itu gak diterima berapa hari ada yang bilang berapa ada yang bilang 40 hari doanya 40 hari 40 hari itu gak dikabul gara-gara satu kali gak sholat itu kalau nomor 4 apa al-ma'un selakalah bagi orang yang sholat kenapa tiba-tiba lagi sholat ya karena sholatnya dia pelit tidak mendorong tiga memberi pakil miskin terus selalu menghardik menghardik anak yatim memarahi anak yatim lalu mendustakan agama nah itu orang-orang seperti itu orang-orang yang mendustakan agama menghardik anak yatim tidak memberi pakil miskin sholatnya itu adalah selaka gak akan diterima kita merajak aja ya yang al-ma'un dari 1 sampai 7 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh bidin agama ke atas ya selupa terakhir hari pembalasan ulang lagi 1 T tahukah kamu orang yang mendustakan agama 2 N nanti menghardik anak yatim atau ngusir anak yatim marah nanti marahi anak yatim ya yatim gimana lupa lagi oh yatim harusnya kan di ini disayang ya 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 m bu yun biasanya pakai arti satu-satu ya iya lupa dari dari satu dong kita tahu arroaita tahukah kamu alladiyah gitu oh iya bismillahirrahmanirrahim satu T tahukah orang yang menghardik anak yatim arroaita lazi yukazibu bidin arroaita tahukah kamu aladiyah yukazibu mendustakan bidin dengan agama 2N nanti menghardik anak yatim fazalika lazi yadu'u yatim fazalika itulah maka itulah lazi yang yadu'u yadu'u menghardik al yatim anak yatim 3N menolak memberi makan orang miskin walayahudu' wala yahudu ala ala to'amil miskin wala dan tidak yahudu menganjurkan ala atas to'amil memberi makan al miskin orang-orang miskin tempatnya P ya pasti celaka orang yang lalai sholatnya orang-orang yang sholat bukan lalai disini keterima orang-orang yang sholat terhadap sholatnya sahun lalai 6L lalu ria ala zi hu'e ala zina hum yuro'un ala zina orang-orang yang hum mereka yuro'un mereka berbuat ria pengen dilihat pengen dilihat tujuhnya jadi tidak mau memberikan bantuan ya wayamna'un ala ma'un wayamna'un ala ma'un atau begini ya dorong-dorong ya wayamna'un ala ma'un wayamna'un 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 dan wayamna'un mereka mereka mencegah ala ma'un memberikan pertolongan pertolongan kan baik untuk memberikan barang berguna juga baik ya jadi memberikan mencegah untuk memberikan barang-barang berguna kasih ajalah yang bekas ya yang lainnya wayamna'un ala ma'un jadi ala ma'un adalah artinya barang-barang yang berguna kalau disini mencegah berbuat baik kebaikan jadi itulah perbuatan setan seperti di surat al-baqorah ayat 268 268 teh nanti lihat berbisik setan jangan berinfak jangan berbuat baik katanya nanti miskin gitu nanti habis hartanya padahal kata Allah siapa yang berinfak akan dilipatkan datang siapa yang bersodakoh insya Allah makin banyak rejak gitu amin asya Allah alhamdulillah ya sudah jam 1 lebih sudah lebih ya Bu Yun ya tadi kita sudah menghafalkan ayat kursi yang ibu tadinya gak tahu artinya dibagi 9 ayat kursi ya untuk hari sabtu nanti Bu Neng mau ngetes ayat kursi yang 9 tadi ya hafal belum nanti itu apa-apa ya ibu ya ya kalau diusahakan lagi sama almaunnya almaunnya jadi jangan melihat kesalahan lagi jadi almaunnya gak boleh lihat lagi artinya dengan gerakannya nanti kan ada pengulangan di Youtube ya Bun ya ya gitu ya Bunda Bunda Nurul paham Bun Masya Allah Bunda Nurul sudah apa al Imron tadi ya ya satu lembar nanti Bu Nurul kalau mau di ayat 30 boleh tuh kan udah nanti kisih-kisihnya neng japri ya ke Bu Nurul ya nanti kuat ininya selunya rumusnya ala Imron Masya Allah ada yang butirnya kan Bun sebelum jadi PRnya semua ini banyak banget ya PRnya kasihan ya harus ngapalin nama surat 30 kasihan harus ngapalin nama surat 130 dari Anabas sampai Ana sama artinya sama ayatnya harus ngapalin ayat kursi yang dengan Masya yang enak ngapalin nama-nama surat 130 dari Anas sampai Anabas Atau mau ngapalin ayat Tursi Atau mau ngapalin Alma Atau gimana Bu Neng aja Ya udah Karena masih Tuan-tuan ya bingung Ngapalin sama surat Tanpa melihat dari Ana sampai Anaba Kata Bu Dewi itu terlalu banyak Bu Neng kali 37 Sanggupnya Bu Dewi mau berapa surat Dari Ana sampai Al-Adiyat Berarti 10 Boleh Penting ada hafalannya Ini pas Kata Bu Neng tanya 80 Abasa Berbuka masam 42 ayat Awalnya Abasa watawalla Udah gitu aja Nanti pas ditanya 100 Al-Adiyat Kuda Perang 11 ayat Walau biyat Itu Itu ya Bun Tapi bagi yang maut aja Bagi yang sanggup aja Karena kalau semuanya disuruh Takutnya gak dateng Bagi yang maut aja Gak dipaksa ya Bun Pengen Bun yang itu pengen ibu-ibu itu pintar Bukan Bukan yang Bun yang mau Merah Pengen Supaya ibu-ibunya Paham Supaya ibu-ibunya Mengerti Dan gak udah ngeliat lagi Surat Sayang Udah ada di otaknya disini semua Halo ya Kemarin udah ada yang terbuki Menghapalkan nama-nama surat Dari 1 Sampai 114 Yang itu Udah nyampe Semuran Hapal Dari Arba Koros Sampai 114 Surat Hapal dengan artinya Dengan Nomor suratnya Dan Ayatnya Sudah terbukti Dan sudah Dites sama Buneng Itu Tanpa melihat Lihat ke depan Dan orangnya juga Datang ke rumah sini Dites Bener Ya Pak Udah Hapal Pasir tanya 30 Arun Ya Artinya Romawi 60 ayat Ya Nomor 50 Oton Kayak gitu ya Bu Lidah Al-Muntahanan 70 Al-Maharif 90 Al-Balad 100 Al-Abdiyat Gitu Bu 20 Apa 20 Toha Toha Gitu 10 apa Ataubah Yunus Yunus Ya Kayak gitu ya Tahu Tahu artinya Dan Tahu Dimrahaya Insya Allah Jadi Jadi PR Jadi PRnya Silahkan Ibu Hafalkan Untuk Minggu besok Itu Nama-nama surat Dari Anas Sampai Anaba Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan Kepada kita semua Amin Amin Isyial Quran Dan Ibu Selalu Isyikoma Sehat Berkata Semuanya Dan Harus bergegas Ya Bu Kata Al-Fakoh Enam Apa Bu Bu Mika Lari Jangan Lari Ya Ayuhal Insya Nakadihun Bila Rob Bikata Dakan Kata Mulaki Katanya Bergegas Bila ingin Bertemu Dengan Allah Ya Bu Yun Betul Coba Baca Bu Yun Ya Ayuhal Insya Ada yang Sudah Apa Bumi Al-Hakoh Al-Hakoh Ayuh Surah 69 Ya Eh bukan Al-Hakoh Al-Insya Apa Nomor 6 Ya Ayuhal Insya Nuh Inna Kakadihun Ila Rob Bikakadahang Kamu Lapis Bahaya manusia Sesungguhnya Kamu Harus Bekerja Keras Menuju Tuhanmu Maka Kamu Akan Menemuinya Alhamdulillah Ya Tuhan 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 L L Nya Jadi Lari Terus Lari Nggak boleh Lelet L Ya Ayuhal In 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 Nasat Padihun Bila Rob Bila Kakadah Kamu Lapis Bila ingin bertemu dengan Allah Gitu Ayo sekali lagi bu Bertemu gini ya Kamu Lapis Ya Ya Ayuhal In Al In Nasat Adihun Bila Rob Bila Kakadah Kamu Lapis Lagi Sama Giyo Ya Ya Kukul Alhamdulillah Lumayan Satu ayat Juga Ya Sudah banyak Kadang tadi ya Apa tadi Surat Al Apa Ayat Kursi Cukup ya Bu Yun ya Bu Ibu Semua Sampai Jauh Terima kasih Kita Tutup saja Dengan bertahan Alhamdulillah Yang benar adalah Hanya Allah Yang Salah Yang Banyak Salah Itu Hanya Pribadi Saya Sampai Ketemu lagi Nanti Sabtu Depat Untuk Ujian Bukan Diuji ya Ini ujiannya Nanti sama Ustaz Jaswa Ini Bites Sama Bukai Biar Mau menghapalkan Nama-nama Surat Yus 30 Dari Anabat Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Mohon maaf Lahir batin Ustazah Sama-sama Mohon maaf Lahir batin Sama-sama Bu Sehat Semua ya Amin Amin Allah Kita sudah Menyelaskan Kita pada Hari ini Geja Kila Khoiron Khoiron Kepada Ustaz Atas Iomu Dan Semoga Saja Selalu Selat Dan Semoga 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 Bisa Dimudahkan Untuk Bisa Belajar Dan Amin Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh